ini arah menuju ke Soekorjo jadi kalau dari kendalau lari itu melewati terowongan jalan tol pemandangannya sudah mulai kelihatan keren apalagi yang depan menuju jadi menuju ke Soekorjo jalannya seperti ini, jalannya sudah enak sudah asfal semua bahkan beton semua cuma jalannya agak sempit sedikit terus padat sih jadi teman-teman kalau lewat sini tetap hati-hati ini baru mau mulai menanjak perjalanan menuju ke Soekorjo itu nanjak banget nanjak, nanjak, nanjak terus tapi ini saya pakai Honda BR-V yang all model NIK 2021 kosong Matic CVT yang CVT nah ini posisinya masih saya kasih ditaruh yang B belum yang S atau yang spot untuk BR-V yang all model ini di perjalanan Soekorjo teman-teman misalkan Soekorjo itu kan nanjak perbukitan jadi sudah tahu semua ya jadi untuk naik BR-V yang CVT ini dengan posisi transmisi di D itu masih-masih sisa tenaga banyak banget gak perlu di S jadi masih sisa-sisa-sisa banget padahal banyak yang tikungan tajam terus tanjaan itu nanjak terus nah ini nanjak terus nih kayak gini nih ini kalau pakai BR-V cukup di posisi yang D saja itu udah sisa-sisa tenaga gak perlu dipindah ke S itu gak perlu masih sisa tenaga nah ini jadi muji tanjaan maksudnya jalan ke arah Soekorjo pakai BR-V yang CVT nah itu untuk transmisinya gak perlu di S cukup di D udah sisa tenaga banget nah ini di samping kami ada Pak Alek jadi yang menguji dengan saya pakai BR-V perjalanan perbukitan Soekorjo pakai yang CVT nah habis ini ada tanjaan lumayan jadi oh nanjak terus masih tetap di D sisa-sisa tenaga jadi buat temen-temen kalau misalkan di area Soekorjo area Soekorjo itu pakai CVT dari BR-V gak usah takut gak usah opo ya khawatir karena tenaganya itu masih-masih sisa-sisa banget perjalanannya nah perjalanannya nah di depan kami itu ada bis itu naiknya kewar-kewar aja tapi ini pakai BR-V mau nyalib nih ini sebenarnya kalau gak belu udah tak salib ini tetap di transmisi yang D nanjak terus pakai CVT kosong pak terus loh kan tidak memindahkan sama sekali loh saya ini ini masih di D sisa-sisa tenaga jadi pembuktian pakai BR-V all yang CVT di tanjaan menuju ke Soekorjo cukup yang diraja tidak perlu yang S itu sisa-sisa tenaga banget sopirnya handial disamping tenaganya dari BR-V ini yang gede banget terus sopirnya juga handial CC-nya BR-V itu 1,5 ya nah CC-nya 1,5 jadi tenaganya super-super keren jadi pake lah BR-V itu buat tanjaan yang model-model kayak apa itu it's okay ini nanjak lagi ini jadi menguji saya udah membuktikan sendiri pakai BR-V yang CVT tanjaan ke arah Soekorjo perbukitan di Soekorjo enteng banget tidak perlu memindahkan transmisi ke S cukup didi tenaga sudah tersisa-sisa tersisa buenya nah nanjak terus kawan oke jangan lupa di like dan di subscribe bagi yang belum dan loncengnya harus ditekan agar Anda dapat notifikasi terbaru video kami dan tentunya dukung kami agar video saya ini bisa berkembang dengan baik memberikan informasi testimoni dan info-info terbaru dan terupdate seputar mobil nah tadi teman-teman sudah membuktikan perjalanan saya memakai BRV yang all model yang CVT untuk tanjaan atau diperbukitan ke arah Soekorjo aman-aman saja tidak masalah dan yang perlu digarisbawahi yaitu posisi transmisi tetap di D masih sisa-sisa tenaga banyak banget tidak perlu memindahkan di S jadi cukup di D tenaga super-super masih sisa banget untuk tes rate tanjaan atau menguji di tanjaan perbukitan ke arah Soekorjo memakai BRV all model nah ini ditemani sama teman saya ada mas Alek teng-dong nah oke mudah-mudahan testimoni ini uji tanjaan BRV ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa di like dan di subscribe agar video ini bisa bergembang dengan baik dan yang belum subscribe bisa subscribe dan jangan lupa oh iya pak itu ada gedang nah ini sudah sampai di kota Soekorjo oke mudah-mudahan bermanfaat buat anda semuanya tes tanjaan BRV all model perbukitan arah Soekorjo salam super selamat kembali terus